Jurnal Umum Jurnal Umum Jurnal Umum Jurnal Umum Oke untuk yang cek Saya akan membahas ke sini Bapak Ibu Perhatikan Jurnal itu adalah suatu catatan kronologis Dari transaksi entitas Entitas itu bisa bersifat Entitas luar Ataupun entitas intern Nah bagaimana cara mencatatnya Yang pertama Mengidentifikasikan transaksi dokumen sumbernya Jadi Bapak Ibu kalau dalam realnya itu BKK dan BKM itu di filing Dipisah-pisahkan mana yang masuk ke pengeluaran mana masuk ke pencatatan Tetapi dengan bukti transaksi yang real Setelah itu baru menentukan perkiraan dari transaksi yang kita filing tadi kita tentukan Nah setelah itu kita tetapkan apakah perkiraan itu bisa mengalami penambahan dan pengurangan Baru menetapkan posisi debit kredit sesuai dengan rumus dan memasukkan transaksi ke dalam jurnal Itu langkah-langkahnya Sebelum kita masukkan jurnal kan harus paham debit kredit dulu Apa debit kredit? Ini tolong dihafal di luar kepala Bapak Ibu ya Gak perlu dihafal terus Karena ini otomatis Bapak Ibu kalau sudah praktek Rumusnya langsung paham ke sini Misal aktifa kemarin itu kan pembagiannya aktifa tetap dan aktifa lancar Aktifa lancar dan tetap ya Dimana kalau dia bertambah posisinya pasti berada di debit Berkurang kredit Bapak Ibu dalam menjurnal pegang rumus ini Ini seperti persamaan akutansi Bapak Ibu Kewajiban kalau bertambah justru kebalikan di kredit Jadi istilah debit kredit itu bukan hanya berlaku untuk penambahan dan pengurangan Bapak Ibu itu hanya menang Apa ini membuat Menginterpretasikan penempatannya Terus kalau kewajiban bertambah itu kredit berkurang debit Modal sampai pendapatan bertambah kredit berkurang debit Beban sama bertambah debit berkurang kredit Private bertambah debit berkurang kredit Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau membuat transaksi seperti ini Saya contohkan benar-benar nanti Bapak Ibu silakan ikut berpartisipasi Kalau misalnya ada yang mau mencoba menjawab Misal ya disini nih ada perusahaan jasa Tati Harapan Dimana tanggal 1 Januari 1999 Tuan Ritki dengan transaksi berikut ini memulai usahanya Misal tanggal 1 Januari Tuan Ritki memulai usahanya Nah caranya Bapak Ibu pada saat sebelum menjurnal Itu identifikasikan transaksinya itu transaksi apa Biasanya ada kata kerja menunjukkan bahasa akutansi Uang ini kepasti nanti akan dirubah bahasa akutansi menjadi kas Gak mungkin kas debit kreditnya hutang gak mungkin Apa ini maksudnya uang debit kreditnya hutang Nah itu gak mungkin Biasanya kas pada hutang begitu misal Nah dari sini kita kasih merah-merah ini Supaya kita dapat mengingat-ingat pada saat ada transaksi yang sama Oh kalau investasi itu pasti penambat modal Begitu Nah karena ini yang divestasikan uang Bapak Ibu nanti menjurnal gini Ini versi persamaan akutansinya ya Tetapi kalau jurnalnya itu seperti ini Kas itu kan termasuk aktifa kita lihat disini Bertambahkan apa debit Terus transaksinya itu menginvestasikan uang Karena investasi kan terkaut modal Modalnya bertambah sebelah apa kredit Jadi harus tahu tidak dirinci kos piutang disini tuh gak ada Cuma pengelompokan aktifa lancar dan tetap Begitu Sehingga disini rumusnya kalau kita sudah pegang Kalimat investasi ini selalu mengandung istilah modal Maka jurnalnya tinggal kita masukkan Jangan lihat ini ya Ini kan persamaan akutansinya Langsung lihat ini loh Nih Kasnya debit modalnya kredit Begitu Nah berasal dari kata kunci yang pertama Nah kode rate yang kalian buat itu kuncinya disini loh Memberi penanda Kalau transaksi nomor satu tuh tandanya ini 50-50 Terus misalnya ada transaksi apa lagi nih Diterima pendapatan Dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta Dibayar secara tunai Nah ini apa yang menambah di transaksinya Kendaraan masuk apa Kendaraan Pak Wasiran mungkin mau coba kendaraan masuk mana Atau yang cewek-cewek nih Mbak Mazdalena Apa ini yang mengandung bahasa akutansi Kendaraan kan Kendaraan tuh aktifa tetap Kalau bertambah masuk mana Debit Karena dia investasi Terus Kita jurnal nomor tiga ya ternyata Dibeli sebuah kendaraan ya Kalau ini investasi selalu pasangannya model ya Tapi kalau misalnya saya beli kendaraan Nah beli kendaraan ini ya Seharga 40 juta Dibayar secara tunai Maka Ini jurnalnya bagaimana Dibeli sebuah kendaraan Kan kata kuncinya kan ada disini Kendaraan masuk mana Aktifa kan Bapak Ibu Aktifa Ya Maka nanti Debitnya ditaruh gini Oh Kendaraan Debit Terus Bayarnya pakai apa ini DP kan Bapak Ibu Nah ini tuh Iya 20 juta Benar Mbak Fauzia Terus Kita bayar disini 20 juta Berarti Kas di kredit 20 juta Benar pintar Terus sisanya dianggap sebagai apa Utang Utang Benar Utang Utang usaha Tapi kalau Bapak Ibu Misalnya ada Transaksinya Sisanya dibayar dengan wesel Bapak Ibu jangan Apa ini Jurnalnya jangan Utang usaha Tapi utang wesel Atau wesel bayar Itu Bapak Ibu Bedanya Maka Bapak Ibu Nanti naruh disini Itu kuncinya memang Loh utang kok iso kredit Bukan bertambah Kita bayar Punya utang Pada supplier Nah ini Ini rumusnya dipegang Bapak Ibu Tapi kalau misalnya Buli saya ini yang Ini tuh persamaan akutansi Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Yang belum pernah Belajar akutansi Itu awalnya Dari seperti ini Ini Cara mencarinya Satu-satu dari rumus Bapak Ibu Kalau nambah Itu debat Jadi Bapak Ibu itu Cara mencarinya Kalau misalnya Belum paham banget Boleh kalau pakai Cara teknik Seperti ini Ini Oh nambah Wajiban kredit Itu tambah Nah ini memudahkan Tapi lama Bapak Ibu Cuma gak apa-apa Kan Segala sesuatu kan Harus dimulai dengan proses Bapak Ibu gak harus Mengikuti Kalau ini kan Lebih detail Bapak Ibu Nih Ini ada ref Ada transaksi Nah kalau misalnya Gak pakai tabel Buk Bagaimana Gak apa-apa Tapi Bapak Ibu Biasanya kalau gak pakai tabel Biasanya ada yang keliru itu Kredit taruh atas Debitnya taruh bawah Nanti tinggal dikasih Panalek Liru Gitu Itu yang gak boleh Bukan Bapak Ibu Jadi harus Disesuaikan urutannya Depet dulu Baru kredit Nah misalnya ini ya Saya tunjukkan lagi ya Bapak Ibu Ini sedikit gambaran jurnal Nanti kita akan latihan dulu sebentar Dibayar sewa kantor Nah kalau ada kata kunci dibayar Bapak Ibu Bapak Ibu pasti ini timbul apa Beban kan Beban bertambah sebelah mana Ayo Bapak Ibu Debit Debit kan Benar Pak Fauzi Maka disini nanti Bapak Ibu Langsung di jurnal gini Nah beban sewa pada kas Nah bedanya dengan yang ini Apa belisa Ini kata kuncinya harus dipegang Dibayar pemasangan biaya iklan Oh berarti ini sama-sama biaya Tapi ada masanya Bapak Ibu Kalau ini menjurnalnya biaya Ini ada masanya Bapak Ibu jangan di jurnal biaya iklan Iklan tapi di jurnal Menjadi iklan dibayar di muka Itu perbedaannya Bayar biaya tapi ada masanya Terus kreditnya kas Itu pasangannya selalu begitu Kalau investasi kreditnya mesti modal Asuransi peralatan Nah kalau kayak gini kan sama Setiap ini kan pasti ada sama Oh dibayar kredit Nah sama dengan ini Kalau ini belinya peralatan cutter Secara kredit Jadi timbul apa Timbul hutang Sekarang saya tanya Ini Misal kalau ada jurnal seperti ini Ini ya Dibayar premi asuransi Jurnalnya bagaimana Ada yang tahu Jurnal untuk yang Ini timbul apa sih Silahkan Asuransi dibayar di muka Debit Dengan siapa sayang ini 250 Saya ya Bu Lutfi Lutfi ya Oke Lutfi Baik Asuransi dibayar di muka Terus kreditnya apa Debit 250 Sama Kas Kasnya Kredit 250 Gitu enggak Bu Iya bener Lutfi Bener Pinter Kenapa Lutfi Menjurnal Asuransi dibayar di muka Soalnya Ini kan Untuk satu tahun Berarti kan dibayarnya Di awal Iya bener DP Dikasih DP dulu Bener Lutfi Nah ini Bapak Ibu Yang perlu diketahui Kalau kita membayar biaya Tapi kalau ada masanya Maka Bapak Ibu Perlu menjurnalnya Adalah biaya dibayar di muka Begini caranya Ini Apa ini Nah ini asuransi dibayar di muka Pada kas Begitu Sekarang coba Ayo Selain Mbak Lutfi Mungkin Yang lainnya mau coba ini Diterima pendapatan Kebetulan perusahaannya jasa Apa ini Jasa transportasi Silahkan Yang tahu jurnal yang tanggal 8 Yang bertambah apa sih Ini kata kuncinya ini Diterima Diterima Berarti kan kita Habis memberikan jasa Menerima pendapatan Kan income Pendapatan bertambah Sebelah mana Di kredit Bu Oke Bener Mbak Lutfi Di kredit Nih Langsung taruh gini Bentar Nah oke ya Bentar Nih Pendapatannya itu Ditaruh kredit Nih tanggal berapa ya Misalnya nih Pendapatan Bulisan pendapatan dulu Tak taruh di Gak apa-apa Tapi agak menjorok gini Terus Di sini Bapak Ibu Hati-hati Nah Di tanggal ini Apa yang terjadi lagi Diterima pendapatan Sebagai hasil Berarti ini Kes apa Di angsur Menerima income-nya Kes Kes kan Bapak wasiran Berarti Kasnya bertambah Itu sebelah mana Sebelah debit Berarti nanti Bapak Ibu Yurnalnya gini Maaf ya Saya Nih Kas Eh Ya Allah Sampai kehabis Semua ya Nah ini Kas Kasnya disini Bapak Ibu Nah ini Kas Ya Allah Ini kok Lari-lari Nah ini Kas Sebesar 400.000 Jangan lupa Ketika Bapak Ibu Ini ya Membuat jurnal Ref-nya itu Juga harus ditulis Supaya nanti Postingannya juga enak Terus pendapatannya 401 Ini selalu berulang kok Jurnal Kalimat-kalimatnya ini Nah ini Jadi rumusnya Kalau yang belum bisa Satu-satu begini Gak apa-apa Bapak Ibu Ref-nya tinggal Ditaruh sebelahnya aja Tuh ya Ini kalau belajarnya Dari rumus Di breakdown Satu-satu Gini Oh tambah Kiopong Ini loh Dari atas Ini posisinya Dimana Itu kalau rumusnya Seperti itu Oke ya Terus Kalau ini Menerimanya itu Secara Ini ya Dibayar satu Minggu Maka kalau Bayarnya itu Dikredit Seperti ini Disewakan Taksi selama Empat hari Dibayar satu Minggu Maka ini Jangan Dikategorikan Sebagai Kas penerimaannya Maka Bapak Ibu Tanggal 10 Nanti Jurnalnya Apa ini Ini tanggal 10 Ya Maaf Ini tanggal 10 Piutang Pada pendapatan Nanti tinggal Masukkan di sini Bapak Ibu Tanggalnya Jangan sampai Lupa Oke Itu mungkin Untuk jurnal Ya seperti ini Nah silahkan Kalau ada yang Ditanyakan Silahkan Saya berikan Kesempatan Untuk ditanyakan Sekarang Saya Coba Untuk yang Tiga jurnal Ini Gak apa-apa Salah ya Ini saya Panggil Mungkin Pak Wasiran Mungkin Mau coba Untuk yang Jurnal Tanggal 11 Pak Wasiran Terus Nanti Mbak Nurul Nurul Sakit Jangan Kasian Biar apa ini Biar istirahat Mas Andreas Mungkin Mau coba Yang jurnal Tanggal 12 Terus Ini ya Mbak Madalena Bisa Kedengaran Gak suaranya Bu saya Mbak Madalena Bisa coba Tanggal 13 Dibayar Cicilan Dibayar Cicilan Enggak Pak Wasiran Berarti Ini kata Kuncinya Apa ya Dibayar 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 Cicilan Iya Bener Pak Dibayar Cicilannya Ini betul Tidak 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 Cash Cash Berarti Kalau tidak Cash Apa yang terjadi PD Senang Ini Termasuk PD Senang Ini Ini PD Senang Itu kebetulan Adalah Supplier Pak Statusnya Kita Yang Berhutang Berarti Dibayar Cicilan PD Senang Berarti Kita Berhutang Tanggal Ini Tau Pak Tanggal 6 Tau Pak Tanggal 6 Kita Bayar Di Tanggal 11 11 Transaksinya Yang terjadi Apa Pak Bener Pak Tadi Kata kuncinya Dibayar Cicilan Bener Tapi Ini 100 Pak Yang Dibayar Separuh Maka Pak Wasiran Menjurnalnya Bagaimana Dibayar 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 Masih Pak Wasiran Baik Ini Pak Untuk Semuanya Dibayar Cicilan Pak Wasiran Tadi Kata kuncinya Cicilan Nah Pak Wasiran Cicilan Yang mana Bu Yana Kita Lihat Kita Tadi Beli Peralatan Kantor Kredit Kantor 100 Kan Otomatis Ini Tindul Utang Nah Bayar 100 Kalau Saya Bayar Cicilan Utang Saya Utang Saya Berkurang 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 Di posisi Mana Pak Wasiran Utang Utang Itu kan Masuk Kewajiban Kewajiban Betul Berarti kan Kalau berkurang Posisinya Berada Di mana Pak Wasiran Maka Kita Nanti Jurnalnya Gini Pak Wasiran Berkurang Nih Tangga Utang 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 Berkurang Maka Posisinya Itu Berada Di debit Pak Wasiran Utang Usaha Berapa 100 Kita Bayarnya Pakai Apa Karena Ini Hubungannya Dengan Splend Utang Berarti Kalau Kita Dengan Cek Nanti Kredit Cek Karena Ini Bayarnya Dengan Uang Tunai Maka Apa Yang Berkurang Pak Kas Bener Kas Begitu Pak Wasiran Jadi Pas Lihat Rumusnya Yang Ini Pak Kalau Pak Wasiran Nanti Bingung Bikin Yang Kayak Gini Gak Apa Pak Ini Kan Terus Ini Pengaruh Akunya Itu Lihat Disini Oh Nambah Kurang Nah Iks Paham Baru Bikin Peletakannya Debit Kredit Itu Disar Sini Begitu Oh Kalau Nambah Itu Kas Bertambah Itu Apa Taruh Lihatnya Kan Debitnya Dari Mana Itu Debit Ini Suatu Satu Ini Kalau Satu Satu Gini Kan Enak Jadilah Seperti Ini Pak Siap 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 Baik Ya Pak Paham Ya Pak Wasiran Pak Wasiran Ini Sekarang Saya Next Oke Pak Wasiran Sudah Apa Ini Betul Jawabannya Sekarang Yang Ini Siapa Ini Tadi Diambil Dari Wangkas Tadi Pulisa Ini Pemberian Delegasinya Nah Itu Nurul Mas Gilang Mas Gilang Ini Yang Saya Panggil Mbak Nurul Tadi Sudah Ini Sudah Ngasih Bocor Iya Tepuk Masa Saya Mas Gilang Bukan Perempuan Ya Kayaknya Perempuan Tadi Siapa Tadi Tadi Ilang Ilang Ya Mas Gilang Dikasih Bocoran Sama Mbak Nurul Tadi Dicet Kata Kuncinya Apa Ini Harus Hati-hati Ini Perluan Pribadi Itu Pripe Hilang Terus Karena Ini Yang Diambil Adalah Kas Berarti Pripe Pada Kas Sebenarnya Ini Yang Disini Misak Kasih Kuncinya Bocoran Nanti Bapak Ibu Kalau Pas Menjurnal Pakai Patokan Yang Ini Kalau Pripe Itu Mesti Kreditnya Kas Bapak Ibu Bisa Bayar Itu Seperti Tadi Apa Ini Pak Wasiran Tadi Kalau Ini Bedanya Bayar Kikilan Hentang Kalau Ini Bayar Operasional Siapa Yang Berkurang Biaya Beban Sopir Pada Kas Ref Baru Ditulis Nah Ini Bapak Ibu Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Tegang Nanti Bapak Ibu Saya Bantu Untuk Ini Kiwis Lima Watt Semua Saya Yakin Kalau Nanti Dibuka Lagi Di Rumah Dengan Kondisi Yang Perut Sudah Kenyang Dan Kondisinya Sudah Apa Ini Tidak Ngantuk Ya Bapak Ibu Saya Yakin Pasti Bisa Cuma Mungkin Karena Ini Masih Penyesuaian Jadi Bapak Ibu Masih Merabah Sebentar Ini Tidak Keliatan Sebentar Bapak Ibu Tidak 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 Keliatan Bapak Ibu Ini Ini Kalau Saya Di Kantor Malawis Apa Ini Keluar Masuk Keluar Masuk Ini Yang Maka Kan Banyak Benar Untungnya Ini Saya Oke Baik Ya Bapak Ibu Ini Caranya Nanti Di Rumah Saya Berikan Sedikit Gambaran Cara Mengerjakannya Gini Nah Bapak Ibu Fungsinya Kemarin Belajar Kode Rekening Itu Sebelum Kita Menjurnal Biasanya Kita Merancang Dulu Akun Apa Yang Digunakan Untuk Transaksi Kebetulan Ini Sudah Saya Rancangkan Nanti Langsung Saya Share Misal Kalau Bapak Ibu Nanti Ada Transaksi Ini Misalnya Bingung Kasih Aja Tanda Gini Ini Berarti Transaksinya Adalah Masuk Ke Ini Misalnya Terus Misal Dari Jumlah Tersebut 350 Diseter Kebang Ini Permasuk Juga Kata Kunci Akutansi Terus Sisanya 50 Disimpan Sebagai Petikes Cara Menjurnalnya Bagaimana Investasi Itu Mesti Timbul Modal Itu Kata Kuncinya Sehingga Bapak Ibu Nanti Tanggal Satu Ini Bulan Agustus Tahun 2028 Maka Misalnya Bapak Ibu Ini Agustus 2008 Langsung Disini Apa Tadi Disetor Kebang Berarti Kas Bank Bapak Ibu Jurnalnya Gini Kas Bank Besar Berapa 350 Sisanya 50 Disetor Di Sebagai Dana Kas Kecil Karena Ada Kas Di Tangan Bapak Ibu Walaupun Ada Kas Kecil Karena Rancangannya Gak Ada Kas Kecil Sendiri Berarti Nanti Ini Kas Di Tangan Kreditnya Apa Karena Ada Kata-kata Investasi Bapak Ibu Gak Usah Bingung Berarti Kreditnya Adalah Model Ya Ini Protes Modal Nah Ref Carinya Bagaimana Buli saya Tinggal Ikuti Yang Ini 101 Taruh Sini Terus 102 Ini Caranya Modal 301 Jadi Refnya Harus Ditulis Ketika Nanti Persiapan Posting Buku Besar Kas Di Bank Ini Berapa Rupiah Karena Ada Penyetoran Di Bank 350 Taruh Sini Terus Kas Di Tangannya Berapa Tadi Ada 50 Disator Kas Perusahaan Nah Ini Dari Jumlah Tersebut RP 50 Disimpan Sebagai Dana Kas Kecil Maka Bapak Ibu Nanti Yurnalnya Apa Tetap 50 Terus Kreditnya Apa Kreditnya Adalah Model Benar Modelnya Berapa 400 400 Berapa 400 Saja Caranya Jadi Kalau Bapak Ibu Nanti Menjurnal Cocokkan Ref Nomornya Berapa Terus Angkanya Juga Disesuaikan Dengan Transaksi Begitu Yuk Diantara Transaksi Ini Mana Yang Sulit Kita Bahas Dulu Kita Kasih Bocoran Tiga Soal Ya Nah Ini Kan Dibeli Peralatan Potong Rambut Silahkan Mungkin Ada Yang Bisa 3 Agustus Ada Wessel Lebih Mungkin Atau Nurul Ada Yang Tahu Jurnal Tanggal Tiga Beli Dibeli Peralatan Kata Kuncinya Berarti Yang Menambah Itu Peralatan 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 Potong Rambut Kan Ada Di Kodakun Atas Peralatan Potong Rambut Terus Dibayar Dengan DP Uang Muka Uang Muka Itu Tes Loh Bapak Ibu Maka Kasnya Taruh Mana Kalau Kita Bayar Taruh Debit Apa Kredit Taruh Kredit Yakin Magdalena Taruh Debit Kasnya Kalau Kita Bayar DP Kan Kita Beli Kredit Kredit Benar Terus Sisanya Dibayar Dengan Sebuah Wessel Wessel Itu Untuk Surat Seperti Piutang Dan Utang Ya Dengan Tingkat Suku Bunga 7% Nanti Kalau Sudah Masuk Ke Adjustment 7% Baru Dikutkan Kalau Ini Tidak Cukup Banyak 640 Taruh Di Sini 600 Berapa Tadi 640 Terus Dibayar DP Dengan Uang Muka 100 Dibu DP Itu Dalam Untuk Kas Terus Sisanya Diakui Sebagai Apa Bapak Ibu Kan Belum Bayar Sisanya Utang Utang Yakin Utang Apa Pak Kawasiran Utang Dagang Atau Utang Yang Lain Utang Wessel Bukan Sibu Soalnya Tadi Dibayar Pak Wessel Iya Bener Berarti Kreditnya Apa Sayang Luti Utang Wessel Sebesar Berapa Luti Bentar Sini Ya Utang Wessel Utang Wessel Sebesar 540 Oke Sebesar Iya Bener Oke Sebesar 540 Jangan lupa Nanti Nomor Ref Dikulis Itu Caranya Bapak Ibu Nah Ini Nanti Sebagai PR Bapak Ibu Di rumah Biar Enggak Lupa Mengenai Masalah Akutansi Jadi Paling Gampang Dikasih Gini Merah Merah Diterima Pendapatan Jasa Nanti Di Merah Merah Oke Oke Mungkin Itu Silahkan Kalau Adem Mau Didiskusikan Terkait Dengan Jurnal Kita Jelaskah Belajar Dulu Masih Banyak Yang Awam Ini Bener Pak Wasiran Untuk Semuanya Deadline Jurnal Ini Saya Perpanjang Sampai Selesai Untuk Latihannya Jadi Monggo Untuk Semuanya Itu Supaya Berlatih Misalnya Kalau Kalian Ragu Dengan Jurnal Yang Dibuat Konsultasikan Aja Atau Misalnya Nanti Bisa Diskusi Di Grup Jurnal Saya Seperti Ini Nanti Saya Cek Mungkin Yang Teman-teman Yang Lain Atau Misalnya Sungkan Lebih Baik Di Jabri Gak Apa Dibutuhkan Jurnal Mana Yang Sulit Pemahamannya Nanti Silahkan Dan Ini Karena Kas Di Tangannya Itu Sebesar 50 Nanti Pengeluarannya Semuanya Pakai Kas Bank Untuk Yang Jurnalnya Di Sini Yang Jurnal Meluarkan Uang Semuanya Kas Bank Supaya Nanti Bapak Ibu Nggak Nilainya Minus Pada Saat Posting Itu Mungkin Yang Bisa Saya Jelaskan Silahkan Nanti Bapak Ibu Dilatih Sendiri Di Rumah Usahakan Tahap Demi Tahap Dipahami Terus Rumusnya Itu Dilihat Misalnya Diterima Pendapatan Jasa Pendapatan Itu Bertambah Berarti Kalau Bertambah Pendapatannya Kredit Di Store Ke Bank Berarti Bapak Ibu Nanti Di Store Bank Itu Apa Berarti Store Bank Itu Kas Bank Ya Bertambah Begitu Jangan Di Kan Kas Ini Dipakai Dua Ya Bapak Ibu Nah Nanti Karena Ini Ada Dua Berarti Bapak Ibu Harus Milih Kalau Ada Tulisan Bank Ya Pakai Kas Bank Tapi Pengluarannya Semuanya Wajib Pakai Kas Bank Bapak Ibu Karena 50 ini Kas Di Tangannya Kecil Sehingga Nanti Kalau Kita Pakai Yang Di Sini Itu Operasionalnya Enggak Enggak Nutut Nilainya Minus Itu Alasannya Ya Bulisa Ada Enggak Si Kas Di Perusahaan Tuh Tidak Dipisa Pisa Ada Ada Cuma Kas Cuma Satu Top Ada Yang Petikes Ada Yang Kayak Gitu Nah Itulah Gambaran Penerapan Kode Akun Di Dalam Transaksi Ini Bisa Bertambah Ya Mengenai Akunnya Tidak Mungkin Berkurang Ya Itu Itu Salah Satu Nah Ini Kebetulan Saya Berikan Contoh Yang Pakai Tiga Dijit Bapak Ibu Silahkan Nanti Dicoba Sambil Dikasih Merah Merah Gini Salah Benar Gak Apa Yang penting Sudah Mencoba Nanti Kita Bahas Lagi Di Pertemuan Berikutnya Oh Ya Ini Sebelum Nanti Saya Akhiri Ya Mungkin Gak Pas Tengah Sepuluh Bapak Ibu Kasian Saya Soalnya Ini Jam Jam Terakhir Ya Untuk UTS Ya Ini Saya Anu Dulu Ya Bapak Ibu Untuk UTS Ini Kan Akan Dihadakan Tanggal 21 Sampai Tanggal Berapa Bapak Ibu Tanggal Ini Ya Nah Ujiannya Itu Sifatnya Triple Choice Bapak Ibu Dan Itu Yang Menghandle Adalah Pia Akademik Jadi Harus Hati-hati Dalam Menjawab Karena Cuma Diberikan Kesempatan Satu Kali Nah Nanti Itu Pakai Google Classroom Kalau Enggak Salah Dari Akunya Akademik Nah Bu Lisa Kita Kan Juga Ini Masih Baru Pertama Ujiannya Dengan Tipe Seperti Itu Nanti Bapak Ibu Enggak Usah Khawatir Pertemuan Minggu Depan Kita Jadikan Latihan Untuk Kisih-kisihnya Apa Saja Supaya Bapak Ibu Nanti Pas Waktu Ujian Itu Sifatnya Langsung Dikumpulkan Dan Bersifat Cuma Satu Kali Pengerjaan Kalau Saya Ini Memang Di Classroom Tetap Ada Deadline Semuanya Jadi Besok Itu Kan Kita Masih Latihan Aja Mudah-mudahan Swiss Yang Saya Buat Latihan Untuk Bapak Ibu Semuanya Itu Nanti Banyak Saya Keluarkan Di Ujian UTS Jadi Mungkin Cuma Berapa Item Yang Mungkin Enggak Sama Tapi Lainnya Itu Insya Banyak Sama Jadi Biar Enggak Kagok Karena Ini Pertama Kali Ya Bapak Ibu Nah Ini Kelemahannya Kalau Ujian Triple Choice Ini Kalau Salah Yowes Enggak Bisa Ini Enggak Bisa Direvisi Apalagi Kalau Cuma Diberikan Satu Kali Kesempatan Enggak Apa-apa Minggu Depan Kita Latihan Bulu Ya Ujian Ya Monggo Pak Pak Wasiran Pak Pak Uzi Dan Semuanya Yang Mbak Madalena Mbak Lutfi Ini Jago Juga Ya Kalau Offline Ini Paling Mbak Lutfi Ini Senternya Untuk Bertanya Tanya Hari Ini Online Ya Jadi Nanti Monggo Silahkan Kalau Mau Diskusi Sama Temen Nggak Apa-apa Ya Mudah-mudahan Nanti Bisa Bermanfaat Mengenai Apa Yang Bapak Ibu Pelajari Silahkan Kalau Ada Mau Ditanyakan Yang Cukup Ya Bapak Ibu Silahkan Latihan Pak Wasiran Silahkan Tanya Latihan Latihan Nyoba Nyobanya Itu Dimana Nanti Untuk Ini Nanti Di Classroom Sudah Saya Share Materinya Yang Hari Ini Kalau Siapa Dengan Masih Apa Ini Gilang Sudah Join Classroom Gilang Sudah Nanti Dicek Gilang Nanti Dibuat Latihan Yang Apa Ini Oke Mbak Madalena Saya Belum Masuk Grupnya Bisa Bagiling Oh Belum Masuk Ini Mbak Madalena Grupnya Apa Ini Mbak Madalena Grup Grupnya Ada Apa Grup WA Grup WA Ada Grup WA Ada Adminya Bukan Saya Apa Ini Adminya Siapa Nanti Mbak Madalena Ini Disare Misalnya Kalau Belum Join Classroom Nanti Akan Saya Share Di Grup Yang Apa Ini Mungkin Teman-temannya Yang Masih Inget Linknya Di Grup Bisa Di Share Barusan Belum Belum Ya Belum Masuk Ke Classroom Oh Gitu Nanti Saya Share Apa Ini Kebetulan Ini Nanti Nanti Langsung Di Grup Nanti Mbak Madalena Sudah Masuk Grup BA Mas Siapa Ini Mas Gitu Sudah Masuk Grup BA Belum Ya Untuk Yang Classroom Yang Belum Dapet Link Nanti Langsung Saya Nomornya Bu Risa Tau Kan Siapa Ini Mbak Madalena Belum Bu Berapa Nomornya Belum Itu Grup Untuk Kelas Untuk Kelas Saya Mas Gilang Khusus Kelas Saya Itu Ada Sendiri Belum Ya Nanti Coba Ini Coba Si Kalau Admin Ini Bukan Saya Ini Kalau Mau Minta Link Classroom Silahkan Kalau Mau Apain Ini Nomor Saya Silahkan Nanti Nomornya Ditulis Di Saya Sudah Ada Grup Ini Enggak Ya Apa Ini Grup Kelas Apa Ini Kelas C Enggak Ya Kayaknya Sudah Sudah Ya Sudah Ya Apa Ini Soalnya Memang Link Yang Belum Link Untuk Yang Classroom Itu Ada Beberapa Yang Belum Dapat Nanti Saya Share Lagi Di Classroom Biar Nanti Gak Apa Apa Ini Mas Gilang Mungkin Karena Kemarin Belum Join Ya Nanti Dicoba Itu Sudah Sampai Pertemuan Empat Loh Apa Ini Mas Gilang Ada Lagi Yang Belum Mbak Madalena Gak Apa Nanti Silahkan Join Mas Gilang Sudah Dikasih Ini Tadi Mbak Nurul Sudah Ngasih Bocoran Pas Waktu Diskusi Tadi Nanti Kalau Misalnya Bingung Mbak Luti Sudah Masuk Di Classroom Ya Mbak Luti Sudah Bu Sudah Ya Baik Silahkan Ini Nomor Saya Ini Nanti Misalnya Kalau Bulisa Saya Belum Join Di Classroom Silahkan Jabri Tapi Untuk Yang Group Itu Nanti Silahkan Temannya Yang Sebagai Admin Yang Tidak Sebagai Admin Bisa Merekomendasikan Di Group Supaya Bisa Di Add Begitu Ya Itu Saja Mungkin Jelas Mbak Madalena Dan Mas Gilang Jelas Bu Ya Jelas Baik Untuk Semuanya Untuk Hari Ini Kita Cukupkan Dulu Untuk Materi Pertemuan 4 Mudah Mudah Nanti Ujiannya Itu Banyak Yang Sesuai Dengan Kisi Yang Bulisa Berikan Di PPT Tapi Tidak Usah Khawatir Insya Allah Kalau Sering Latihan Akutansi Itu Bukan Apa Ini Bukan Ilmu Hafalan Ya Bapak Ibu Kalau Sudah Sering Dipraktekan Otomatis Pasti Hafal Itu Pesan Saya Dan Karena Akutansi Itu Memang Kita Akan Sering Apa Ini Pada Saat Kita Latihan Itu Kalau Misalnya Ada Yang Belum Paham Itu Secara Otomatis Nanti Akan Lebih Banyak Referensi Karena Kalau Kita Jarang Latihan Itu Pasti Tidak Akan Paham Akutansi Itu Ilmunya Nyambung Siklusnya Itu Saja Terima Kasih Untuk Kelas Ini Yang Telah Aktif Juga Tadi Sudah Ikut Diskusi Dan Memberikan Banyak Opini Dan Menteri Yang Belum Paham Bisa Mempelajari Sendiri Di rumah Baik Itu Saja Saya Akhiri Untuk Pertemuan Malam Hari Ini Langsung Saya Share Di Classroom Terima Kasih Semuanya Bapak Ibu Sehat Selalu Dan Sampai Ketemu Di Minggu Pertemuan Berikutnya Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.